Hai ya inilah lokasi tempat kopok organik ekoparming yang pada hari ini panen hasilnya sangat bagus usia tanam sudah 120 hari pada hari ini mulai dipanen ini 100% murni menggunakan bubuk organik ekoparming tanpa sedikitpun menggunakan bubuk kimia panen kendangnya besar-besar dan nanti pobotnya juga bertambah inilah tempat organik ekoparming ini lokasi sama tanaman kentang saat ini 120 hari setelah tanam pada saatnya panen hasilnya bagus sekali seperti ini dan ini sudah saya didiakan dari awal penanaman penemprotan sampai saat ini panen hasilnya kita lihat sendiri guna ini saya berlangsung dengan Pak Haji Wajri selaku pertaninya nanti saya akan menanyakan langsung ke Pak Haji Wajri hasil setelah pakai bubuk organik ekoparming seperti apa gimana Pak Haji ini setelah menggunakan bubuk organik ekoparming ada perkembangan atau dibandingkan dengan sebelum menggunakan bubuk organik ekoparming ini luas enam ratus meter ya Pak persegi mendapatkan 30 karung ya coba ini yang saya gunakan pakai ekoparming bisa mendapatkan berapa-apa naik dari 30 karung apa turun dari 30 karung coba nanti kita ketikan bersama Pak ini sama sekali tidak menggunakan bubuk kimia jadi langsung menggunakan menggunakan bubuk kimia jadi langsung menggunakan bubuk organik ekoparming memang dari awal ya Pak Haji ya sampai panen kita lihat sendiri hasilnya ya ini bagus sekali beberapa karung besar-besar semua tentangnya bagus-bagus besar-besar yang menurutkan bahwa bubuk organik ekoparming sangat luar biasa jadi tidak mengada-ada ya sesuai dengan faktanya seperti ini hasilnya coba ini dari PT BES kemudian hari ini kalaupun nanti seandainya bisa menyamai dengan yang sebelumnya Insya Allah tapi mudah-mudahan di kedua ketikanya nanti akan ada peningkatan selanjutnya jadi menurut Pak Haji bagaimana pesan dan pesannya nanti setelah pengapliasan pertama ini kedepannya untuk jimbuan para petani di sekitar sini wilayah sini yang kawasannya Pak Haji buat untuk menggunakan organik ekoparming ini atau pelanjutannya bagaimana nanti perkembangannya sama Pak Haji aja jadi nanti pesan dan pesannya Pak Haji selanjutnya bagaimana mengenai pembangunan saya kalau saya pribadi sebagai petani saya merasa puas Pak ini kan tanaman di sini biasanya kan suatanya kemarau Pak kalau kemarau itu airnya bisa diatur kemarau pasah jadi umur 45 hari yang kena kemarau yang 45 hari ke atasnya sampai umur 120 itu curah hujan yang sangat berasal biasa biasanya mengalami kegagalan juga ada penurunan tapi alhamdulillah ini saya rasa bertahan ya saya bisa bertahan dan hanya walaupun 10% atau 15% nya ada penaik gambar mudah-mudahan untuk kedepan lebih kompos lagi harapannya ini saya uji coba yang awal ya sudah merasa puas ya banyak petani di sini bisa menggunakan petani yang lain ya ikut memakai ekoparmia karena membantu untuk permodalan petani yang biasanya pakai kimia kimia juga susah ya sekarang sudah susah Pak makanya solusinya dengan organik yang istilahnya meringankan biaya petani jadi hematnya itu sangat terasa sangat terbiasa nanti apalagi nanti dipakai di seluruh petani sini yang mayoritas kan sayuran jadi kan cocok sekali insya Allah mudah-mudahan bisa mudah-mudahan menjadi perkembangan dikembangan dikembangkan ada alokasi template organic farming saatnya pada tanam kentang yang sudah panen pada hari ini hasilnya seperti ini bagus sekali tapi sudah bincang-bincang dengan Pak si wajir satu petaninya yang telah menggunakan pupuk organik ekoparmia dan ke depan semua petani di sini bisa menggunakan pupuk organik ekoparmia yang pada tanaman kentang ini hasilnya sangat bagus cocok sehingga ke depan semua petani di sini akan menggunakan pupuk organik ekoparmia yang sudah terbukti kedasatannya terima kasih salam ekoparming lahan subur petani makmur goberkah noribah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh